Hari ini kita kembali menanggih janji-janji yang pernah diutarakan oleh Bapak Uwati kita, oleh Pemkap. Baik Maduro Tribun News, pada pagi siang ini kita akan melihat langsung suasana demonstrasi dari majlis, dari aktivis pada pagi hari ini di depan kantor Uwati Sumatera. Soal Galian C, tidak melihat langsung. Aktivis yang mengatasnamakan Majlis Pemuda Revolusi, MPR Madura Raya melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Sumenap, Madura. MPR Madura Raya ini datang menyampaikan orasi di Jalan Raya Dr. Cipto untuk memprotes soal maraknya Galian C ilegal pada Kamis, 12 Mei 2022. Pantauan Tribun Madura.com di lokasi, mereka datang pukul 10.50 WIB dan membawa sejumlah poster dengan tulisan, menagih janji busuk Bupati, tulisnya. Akses pintu masuk ke kantor Bupati Sumenap terlihat ditutup dengan kawat berduri, baik pintu sisi barat dan bagian timur. M. Faizi, salah satu korlap masa aksi menyampaikan bahwa kali ini datang untuk menagih janji Bupati Sumenap soal penertiban Galian C ilegal di ujung timur Madura. Kami datang menagih janji Bupati terkait Galian C. Hari ini kami ingin mempertegas bahwa Galian C hari ini semakin semraut dan diabaikan oleh pemkap Sumenap, teriak M. Faizi dengan pengeras suaranya. Mereka terus menyampaikan orasi dan meminta Bupati Sumenap untuk keluar temui masa aksi. Kami minta Bupati keluar temui kami, pintanya. M. Faizi yang ada di Sumenap, ini tak pernah diindahkan pada apa ini, gawat-gawat. Makanya hari ini kita kembali untuk memperjuangkan hal itu. Sudah empat kali kita turun jalan, tiga kali audensi. Belum ada titik temu terkait dengan seseriusan Bupati Sumenap untuk menjahkan dan memperjelas apa yang menjadi menangnya dalam hal galian C. Makanya hari ini kita kembali lagi. Ingat kawan-kawan, bahwa perjuangan hari ini adalah terminan bahwa kutubrokan pemerintah Kabupaten Sumenap ini sudah silas di depan mata. Hari ini kita kembali untuk turun jalan, menandakan bahwa Sumenap tidak baik-baik saja. Betul kawan-kawan? Betul! Hari ini kembali kita memperjuangkan itu semua. Peminta dengan belas kasih kalau misalkan Pemkap Sumenap masih punya hati nurani untuk segera bertengkerama dengan kita, berbicara dengan kita. Apa yang menjadi kendala dari Pemkap Sumenap untuk menindah tegas para peraku penambang galian jilai-jilai ini. Perlu diketahui kawan-kawan, bahwa galian C ini mencurig sekitar satu tahun yang lalu. Artinya perjuangan kita sudah berumur satu tahun. Yang sampai saat ini belum ada kekenasan, belum ada titik terang, langkah-langkah yang mau diambil oleh Pemkap Sumenap. Makanya hari ini kita kembali, kembali sampai, sampai titik ini terang kita katakan. Kalau sampai tidak terang, maka kita yang bikin terang. Terangkan kawan-kawan, terangkan! Ada 27 kejamatan, 332 desa yang tersebar di Semenap. Baik daratan lalu kemulauan, dan masing-masing kejamatan hampir ada galian C. Ingat, berarti jumlahnya sangat banyak, bukan hanya satu, dua, patung hitungan jari. Artinya, selama ini, apa yang menjadi perjuangan kita, itu diabaikan. Seperti itu kawan-kawan, semakin hari galian C, ataupun galian-galian yang lain, semakin banyak. Dan ini, diabaikan, sekali lagi diabaikan oleh pemerintah kita, oleh pemerintah kita. Dimana janji mereka waktu mereka gambarnya? Dimana janji mereka waktu mereka mau mencerangkan diri? Sampai hari ini, kejelasan dari kebijakan yang tidak jelas kawan-kawan. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini. Kita kembali.